Audi itu secara desain yang paling timeless sih Jadi desainnya paling timeless dan manis-manis Cuman kalau gue coba cari info di internet Nah itu kan yang gue dapet tuh semua negatif Biasanya yang gue dapet info-nya negatif semua All about Audi gitu loh Nah guys kita lagi ngobrol-ngobrol sama Bro Vito Jadi Bro Vito ini dia bukan Audi user bro Jadi Bro Vito ini bukan Audi user Tapi dia datang pas kita meet up Jadi dia ngobrol-ngobrol dapet knowledge lah ya Syukur-syukur kalau misalkan jodoh mungkin dia akan beli Audi gitu Tapi kalau pun enggak ya enggak apa-apa Yang penting kan kita silah kurami aja kita dapet knowledge ya Yang penting jangan lu tanya-tanya gue Ternyata lu pedagang abis beli mobil bagus lu jual lagi lucuan gitu ya Aduh sedih bener gue Enggak guys maksud gue kita disini sharing sama user Audi Ya sama Audi enthusiast Biar kita sama-sama dapet knowledge-nya Jadi untuk kalian yang cari Audi itu gak dapet yang song guys Ini guys ini contoh bagus nih Maksudnya jadi Bro Vito nih dari nonton Youtube ya Terus akhirnya dia nge-reach out gue Terus dia ketemu sama temen-temen temen kita nih Poinnya sih gini Gue appreciate banget kayak Bro Vito ini Karena dia bisa dibilang mau coba menyukai Audi lah ya Pengen tau lah ya Jodoh atau enggak tuh urusan belakangan guys Entah-entah cocok dapet mobilnya ya kan Bisa juga suka tapi belum dapet mobil yang pas jangan buru-buru gitu intinya Yang penting dapet mobilnya tuh yang sehat Atau kalaupun lu dapet harganya yang murah Tapi lu tau track recordnya Senangnya lu tau PR dulu tuh nanti ngapain Ya jadi amit-amit jangan sampe dapet mobilnya sehat Ternyata masih banyak PRnya Ya belum ya gak ketahuan ya Betul Nah kalau ini nih master nih Emang hobinya ngebengkel ya Hobinya ngebengkel dan suka banget sharing-sharing Audi Apalagi ke temen-temen baru kayak Bro Vito Jadi gue cuma penasaran aja nih Kenapa lu mau cari tau tentang Audi itu kenapa Bro? Kaksud gue Kalau menurut gue pribadi soalnya Audi tuh secara desain yang paling timeless ya Jadi desainnya paling timeless dan manis-manis Cuman kalau gue coba cari info di internet Nah itu kan yang gue dapet tuh semua negatif Biasanya yang gue dapet info-nya negatif semua All about Audi gitu loh ya Tapi makanya gue pengen tau sebenernya real user experience tuh kayak apa Karena videonya sedikit di internet Alhamdulillah gue ketemu video-video Audi PRN Yaudah akhirnya coba dateng lah ke komunitas tanya-tanya gitu Sebenernya pengalaman orang-orang tuh megang A4, A6 itu kayak apa sih gitu Biar tau sekalian rekomendasi bengkelnya dimana Oke Sebelum gue yang jawab Nah ini master kita lu nih Fel, menurut lu gimana? Kalau rekomendasi A4 atau A6 enak mana? Kalau ngomongin enak, jelas enak A6 Tapi kalau untuk apalagi mau coba-coba, paling enak tuh A4 sih Paling simple Buat pertama kali pegang ya? Buat pertama kali pegang Kalau mau budgetnya juga nggak yang over A4, generasi B8, B8 setengah tuh udah paling enak Apalagi kalau bener-bener mepet budget Karena B8 lebih, sedikit lebih simple daripada B8 setengah Electrical-nya B8 setengah sudah pakai apa? Electric power steering gitu kan? Kalau B8 belum Jadi kalau kenapa-kenapa B8 masih bisa di repair B8 setengah nggak Tapi tetep Ada feel-nya juga beda Feel-nya tier-nya pasti B8 setengah lebih enteng Karena dia udah pakai electric kan? Cuman deh, tergantung pilihan tuh Mau butuhnya mau yang mana? Mau butuh yang penting bodo amat Gampang lebih mahal kalau benerin Tapi enak dipakai? Atau nggak, yang penting nyobain dulu Enak, tergantung Kalau gue kayak gitu sebenarnya Jadi balik lagi Kalau ngomongin cobain ya Emang perlu dicobain Tapi masalahnya begitu lo cobain Ini problem nih Lo suka Audi gitu Lo cobain Maksudnya nggak perlu itu bareng bagus atau jelek Kalau udah lo cobain Dan lo udah rasa kepengen Itu pasti lo jadi suka Nah itu tuh bahayanya tuh Jadi udah langsung kayak Wah ini kepengen nih gitu kan Jadi kayaknya Jadi nalarnya itu langsung ke cut bro Karena lo ngerasain feels-nya enak Gitu, tapi knowledge-nya belum nyampe Nah bagusnya itu ada orang yang Udah bro sabar, bro tahan Belinya Tahan dulu Cari dulu coba Cari dulu coba Cari komparasi Tapi Tapi mobil nggak sehat itu bukan diri mereka loh Iya Kalau mau mobil misalnya B8 udah suka Udah Tapi cari tau dulu yang minimal Oh ternyata yang gue taksir ada Enak Itu bisa jadiin bargaining untuk harga juga Iya Ya doang kan ada kayak gitu kan Karena belum tentu Apalagi kalau Mungkin kalau nyarinya A4 Masih gampang ya Cuma coba nyari kayak tadi Q7 atau A6 3000 Tapi ternyata kondisinya nggak bagus Mau nyari yang lain susah misalnya Karena nggak terlalu banyak Iya Karena mobil-mobil yang agak ini lah Tinggal kalau ternyata kondisinya yang dilihat nggak enak Ditawar harga lah berarti kan Iya Tapi harus tau dulu kenapanya tetep Minimal harganya cocok segala macem Harus tau penyakitnya apa nih Tau kalau gue mau ngeluarin duit Kenanya berapa Keluarin duitnya kemana? Keluarin duitnya kemana bos? Keluarin duitnya kemana bos? Iya Lu nonton apa yang bagus Rekomendasi Oh bagus nih lu dateng kesana Habis duit Penyakit belum hilang gitu misalnya Jadi semua tetep mesti objektif Walaupun lu lihat di Youtube Bagus apa segala macem Lu tetep mesti cek Mungkin ke komunitas Atau ke teman-teman yang lain Gitu Karena Bengkel A bagus menurut si B Menurut si C Mungkin nggak Menurut D mungkin nggak Jadi Bengkel cocok-cocokan ya Tapi kalau yang aji mumpung banyak Cocok-cocok-cocokan tuh ada dua Cocok di dompet Ya kan? Sama cocok di problem Nah Masalahnya Kalau misalkan Ada orang yang Oh nggak apa-apa problemnya beres Bayar mahal Nggak masalah Oh ya bagus Nggak apa-apa sultan gitu kan Tapi ada juga yang Udah bayarnya mahal Problemnya nggak beres Nah itu keki cok Ya kan Istilahnya kasarnya Kayak kita ngomong mobil Berapa duit sih? Maksudnya gue benerinnya segini Belum beres-beres juga Nah itu maksud gue Jadi kayak Mesti Dapet dulu lah Pakem Pakem yang bener Gitu dibanding Zong Ya ini ikhtiar saya lah Iya bener Ikhtiar Nanya-nanya mana anak pemuliters lah Iya 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 semoga aja bro Wih Semoga bro Vito Dapet yang cocok lah ya Amin amin Jadi rencananya mau ambil apa? Antara B8,5 atau C7 sih Atau A6 C7 A6 C7 Sekarang pakenya? Sekarang pakenya F30 320D Oh ini yang diesel ya? Diesel Berarti tahun berapa tuh? 2016 2016 Oke Berarti Poinnya sih Nggak kalah Walaupun F30 2016 itu harusnya lawannya di B9 Ya tapi nggak kalah lah B8,5 Masih enak loh Masih enak lah Untung banyak harusnya Untung banyak Maksud gue tuh Spare harga jualnya itu Lu bisa keep Mungkin setengah buat Benerin Setengah lagi ya lu tabung lah Atau buat suka-suka Suka-suka maksudnya hura-hura ya Atau modif lah Atau modif lah Gitu Satu lagi Kalau BM kan banyak Iya Bengkelnya banyak Partnya juga banyak Kalau Audi memang relatif lebih sedikit Iya Jadi lu mesti ya Ada PR lah untuk dapetin knowledge-nya Nah ini biarnya gitu Tanya-tanya mana komunitas Rekomodasi bengkel Terutama di daerah saya Saya tinggal Depok kan Iya iya Jadi udah dapet belum? Di bengkelnya dimana? Udah dapet tadi Udah dapet Di mana bang? Di mana bang? Kasih tau bang Depok itu S-Line S-Line Eurocars Eurocars ya Itu si Ini ya pak? Toro Ya itu juga pegangan dari teman-teman yang Gidera sana Kalau gua Gak pernah Gua ke Toro jauh banget men ke Depok Gua ada yang deket gitu kan Jadi memang kalau bengkel itu cocok-cocokan Kalau si Noval ini bengkelnya dimana? Banyak yang nanya Mancurin dimana bang? Mancurin dimana bang? Dimana bang? Mancurin bang Ayo Mancurin itu Di Ini Dekatnya BKT Jakarta Timur Jakarta Timur ya Dwerensawit 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 Hah? Ada Ninten lulus lagi belok tuh Yang deketnya MACD Lagu Melah MACD Jadi kalau Noval itu ngurus Q7 nya itu dimansurin Jadi Bengkel itu Relatif macem-macem Semoga kita Doain nih Semoga cepat bergabung Kalau nggak bergabung nggak apa-apa Kita tetap Siap Tetap Selaturahmi ya Siap Oke Oke Halo 了吧 Halo